Mengenakan Rompi Merah Jambu, Menteri Perdagangan tahun 2015-2016 Thomas Trikasi Lembong dan mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia berinisial CS hanya bisa tertunduk malu saat digiring penyidik Jaksa Agung Muda Pidana khusus Kejaksaan Agung ke mobil tahanan selasa malam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang importasi gula periode 2015-2016. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti terkait keterlibatan mereka dalam kasus yang merugikan negara hingga 400 miliar tersebut. Dalam konstruksi perkara ini, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana khusus Kejaksaan Agung Kohar menjelaskan kasus itu berawal pada tahun 2015 ketika Thomas Lembong selaku Menteri Perdagangan memberikan izin impor gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton kepada PT AP untuk diolah menjadi gula kristal putih. Lembong berdalih, impor itu dibutuhkan untuk stabilitasi harga gula nasional ketika itu. Pasalnya, pada tahun 2014, Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan dalam Rapat Koordinasi Lintas Kementerian menyatakan Indonesia dalam posisi surplus gula dan tidak membutuhkan impor. Tidak hanya itu, kecurigaan makin bertambah karena berdasarkan peraturan, impor gula hanya boleh dilakukan oleh BUMN berdasarkan rekomendasi Kementerian Perindustrian. Sementara di periode yang sama, Kejaksaan Agung juga menyelidiki aktivitas bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dalam kasus serupa, di mana Direktur Pengembangan Bisnis Berinisial CS memerintahkan anak buahnya berinisial P untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan swasta yang bergerak di bidang komoditas tersebut. Dalam pertemuan itu, perusahaan-perusahaan itu melakukan impor gula kristal mentah berdasarkan rekomendasi dan izin dari Tom Lembong sebesar 200 ribu ton. Dikatakan impor yang dilakukan tersebut untuk menjaga stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan stok gula nasional. Selanjutnya, setelah impor gula kristal mentah dilakukan, 8 perusahaan tersebut mengelola komoditas itu menjadi gula kristal putih, selanjutnya PT. PPI melakukan aksi pembelian. Tapi nyatanya, pembelian tersebut tak pernah dilakukan. Malah gula tersebut disebar ke pasaran melalui distributor yang terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan swasta itu seharga 16 ribu per kilogram, melebihi harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan oleh pemerintah sebesar 13 ribu per kilogram ketika itu. Dari aksi itu, PT. PPI memperoleh 108 rupiah per kilogram sehingga merugikan negara hingga 400 miliar rupiah. pada tahun 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian. Tentangnya, kalau dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia melalui fokus gula sehingga tidak perlu atau tidak mengutupkan impor gula. Akan tetapi, pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TPN, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton kepada PT. AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diulang menjadi gula kristal mentah atau PKP. Sementara untuk memudahkan penyidikan, kedua tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan kejaksaan agung untuk 20 hari ke depan dan dijerat dengan Pasal 2, 3, 18, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 KUHP dengan ancaman di atas 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Kontributor Sinpo TV melaporkan.